Teman-teman, profesi bertani adalah profesi tertua di dunia. Dan dalam menghadapi pandemi COVID-19 saat ini, bertani adalah salah satu solusi dalam mengatasi keterpurukan ekonomi. Saya akan bertemu dengan salah satu komisioner Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Minahasa, Bung Doni Rumagid, yang saat ini aktif dalam kegiatan bertani, di mana dia memberikan contoh bagaimana petani itu bisa memberi keuntungan. Namun sebelum saya lanjut, silakan teman-teman subscribe channel ini, agar teman-teman selalu mendapatkan informasi yang akurat dan aktual dari saya. Selamat mengikuti. Selamat berjumpa kembali di channel saya. Saya saat ini sedang berada di perkebunan di Desa Raranon, Kecamatan Langwan Barat, untuk menemui rekan kami, Bung Doni Rumagid, yang sehari-hari sebagai komisioner Badan Pengawas Pemilu di Minahasa, tapi juga lebih suka dipanggil sebagai Pak Tani, Om Tani, karena memang selain hobi bertani, juga memang sedang memotivasi masyarakat di Minahasa agar bisa bertani untuk mensiasati hidup menghadapi COVID saat ini. Bahkan bukan cuma untuk COVID, tapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Berikut ini kami akan mewawancarai Bung Doni untuk bertanya tentang latar belakang, dia menggemari dunia pertanian. Bagaimana, Bung Doni Rumagid? Selamat sore, Pak Ketua Diafri. Salam sehat for semua. Hari ini senang aku dapat lagi dengan YouTuber Pak Diafri. Dan saat ini memang saya sentara menikuni pertanian, karena memang saya dari kecil sudah diajak oleh orang tua untuk ke kebun. Kemudian yang kedua, latar belakang saya juga pendidikan adalah sarjana pertanian. Jadi hari ini saya mengaplikasikan apa yang saya dapat di bangku kuliah dan coba praktekan di kobong. Dan memang saat ini ketika pandemi COVID-19 melanda dunia, ya, terutama juga kita sekarang, memang semua sektor terpukul, tak terkecuali dengan pertanian. Tetapi bersyukur sampai hari ini ternyata tingkat pertumbuhan atau khususnya pertanian mengalami surplus. Nah, ini yang mungkin perlu kita ketahui bersama. Nah, untuk itu, ya, dalam kondisi seperti ini, kita orang harus giat. Ya, jadi saya mengajak kepada rekan-rekan sekalian, mari kita memaksimalkan potensi-potensi ekonomi yang ada, terutama di Languan ini, yang akan menjadi kota, adalah pusat sebenarnya agro-kolitan. Ya, di sini banyak-sebanyak tempat-tempat atau, ya, lahan untuk digarap. Ya, banyak yang masih terbiar, jadi oleh karena itu perlu kita maksimalkan. Saat ini tentu dari sisi perdagangan, jadi bagaimana memanage sehingga hasil-hasil pertanian itu bisa dipasarkan di berbagai tempat. Bagaimana pengalaman Bung Doni untuk pemasarannya? Ya, kalau khusus di produk di Languan ini, sebenarnya banyak peminat. Dan saya memang sudah beberapa kali juga masuk pasar, baik pasar lokal yang ada di Languan, maupun di Manado, ada karombasan, ada di Calaca. Ternyata produk-produk pertanian dari Languan itu dikirim, baik ke Ternate, ada yang ke Jawa, malahan kemarin cabai saya, ada pembeli yang dikirim di Kabupaten Bangka. Nah, ini cabai yang dikirim di Bangka. Ada juga akses ke sana. Bangka Belitung? Bangka, iya. Kan Bangka Belitung sudah di, apa kan? Pisah. Bangka Belitung. Jadi ternyata produk-produk kita di pertanian ini, di Languan, sudah bisa diterima di daerah-daerah lain. Di antarpulau kan? Antarpulau. Kemudian dari sisi permodalan, karena ada banyak masyarakat mungkin ingin bertani, tapi terkadang terhambat oleh karena permodalan. Dari pengalaman Bung Doni sendiri bagaimana? Ya, sebenarnya kalau kita ingin memang benar-benar bertani, sebenarnya modal itu bukan hal yang jadi halangan. Tapi yang pertama semangat. Rata-ratakan kita ini banyak memiliki lahan. Saya sendiri saja bukan pemilik lahan ini. Saya sewa, ya, kemudian saya olah. Nah, itu yang menjadi pengalaman. Jadi, bagi teman-teman, khususnya para petani, untuk kiranya tetap penuh semangat untuk petani. Karena harus saya sampaikan, petani juga itu punya potensi yang luar biasa. Kalau kita tekuni dengan baik. Ya, buktinya dari awal ini tahun 2021 mulai Januari, sampai saat ini, ya, harga cabai, harga rica lokal, maupun tomat itu ada bertahan. Sehingga banyak petani yang sukses. Demikianlah percakapan kami dari Perkebunan Desa Raranon, Kecamatan Languan Barat di Kabupaten Minahasa, Sulawesi Utara. Kiranya apa yang disampaikan oleh Bung Doni ini bisa menjadi contoh bagi masyarakat pada umumnya. Demikian dan sampai jumpa.